Kata kunci seorang sales adalah bertanya Sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang berikut ini ya Sebelum Anda lanjut nonton video ini Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Nami Lani Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arief Halo Coach Coach mau nanya nih Coach Kira-kira Biasanya pertanyaan apa sih Yang suka ditanyakan Dalam pelatihan-pelatihannya Coach Arief Yang berkaitan dengan B2B B2B ya Karena setiap industri biasanya beda-beda nih Tergantung dari industri-nya Tapi kita klasterkan menjadi tiga bagian nih ya Jadi yang pertama, yang paling sering ditanyakan adalah Kenapa sih saya sudah deket sama customer Tapi gak closing juga Jadi udah deket nih, udah akrab katanya Oh saya udah akrab, tapi gak closing Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua, kebetulan saya catat nih Yang kedua adalah Sudah nawarin harga murah Tapi gak beli juga Dia minta harga murah kan gitu ya Udah apalagi kayak tender, terus telfon Bisa gak ngasih harga segini Udah dikasih Tetap gak beli juga Yang ketiga bu Kenapa sudah gak dikebutuhan Tapi kok Kayaknya dia gak terdesak untuk Lanjut untuk Pertemuan berikutnya Atau Untuk Ya proses berikutnya penjualan Ini tiga pertanyaan yang sering banget ditanyakan Wah Nah kita bahas satu-satunya ya Ini dari pertanyaan sahabat sales ya Nah kita bahas satu-satunya ya Nah yang pertama bu Yaitu adalah Sudah deket tapi kenapa gak closing Nah ini saya sering banget Karena dapet beberapa proyek gitu ya Ada orang yang ngomong gini Coach Saya sudah deket Dia katanya sudah akrab lah Udah akrab Jadi bahkan saya tanya Pertanyaan sederhana yang saya sering tanyakan adalah Ini kita konteksnya B2B ya Iya Kalau dibilang udah akrab Saya tanya Tahu dari mana kamu bahwa dia sudah akrab Dia jawab bu Karena kalau setiap datang ke kota kami Dia selalu ngajak saya untuk ketemu Untuk ngopi Bukan untuk ngomongin bisnis Bahkan pernah ada satu cerita Dia deketin satu GM GMnya katanya udah akrab Tapi lucunya belinya sama orang lain Saya nanya Yang mutusin siapa Yang mutusin kepala pabrik Kalau gitu kenapa gak deketin kepala pabrik Kenapa mesti dia yang dideketin Berarti apa satu Salah sasaran Kebanyakan kelamaan entertain Tapi dia gak nanya Kenapa Pak biasanya siapa sih yang kalau untuk Nah Jadi banyak proyek-proyek Yang sebenarnya kita udah akrab Tapi kita gak dapet proyek lagi Atau tidak Kita tidak bisa mendekati mereka Karena kita sih gak pernah nanya Kata kunci seorang sales adalah Bertanya Apakah ada rugi? Enggak sih Enggak rugi kan? Kalau bertanya ada dua pilihan kan? Either dijawab atau gak dijawab kan? Lah kalau dijawab Kenapa enggak? Kalau dia udah akrab Kalau udah akrab Kenapa sih dijawab kan? Nah itu yang terjadi bu Nah jadi kenapa bisa gak closing Biasanya pengalaman saya Tidak benar-benar akrab Jadi kalau dia benar-benar akrab Dia teknik berikutnya adalah Harus bertanya Bagaimana proses terjadinya Penjualan Kalau dia gak nanya Gimana mau ngasih tau? Kecuali memang Ada beberapa perusahaan Yang dia ada Misalkan joint venture Dengan beberapa Industri Tapi keputusannya bukan Satu Satu corporate Kalau dari satu corporate Gak apa-apa bu Kadang-kadang ada dua entity Atau tiga entity Nah itu yang keputusannya agak lama Jadi memang prosesnya Mesti deketin tiga-tiganya Nah tapi kalau itu satu entity Sederhananya adalah Kita cukup bertanya saja Gimana kami bisa Untuk masuk ke project berikutnya Dan bisa closing Kalau gak kita buta Kita gelap Kita gak tau apa yang terjadi Itu yang pertama Oke Nah Yang kedua ini Bu Jadi gak ada pertanyaan Ya berarti dia Pada saat mungkin ngopi Mungkin saatnya saat dia bisa bertanya juga ya Betul Jangan hanya ngopi Tanyalah proses Misalkan Siapa sih yang memutuskan? Faktor apa sih yang bisa memutuskan? Jadi kita tahu Melangkahnya kemana Jadi kita gak buta gitu loh Bu Karena kebanyakan orang Kita suka banget buta Kita pikir dia yang mengambil keputusan Karena dia Kita pikir dia yang menghubungin kita gitu ya Betul Makanya kenapa harus nonton video Yang berkaitan dengan buyer role Nah Ada di buyer role nih Sahabat sales ya Boleh dicari-cari lagi video-videonya Terima kasih telah menonton video-videonya Nah yang kedua Bu Kasus kedua adalah Sudah nawarin harga murah Mereka minta harganya murah Udah kita kasih murah Tapi lucunya kita gak beli Nah kira-kira faktor apa? Nah gini Ini ada beberapa issue Yang kami dapatkan Contoh nih ya Kalau perawinannya B2B Kalau misalkan saya ambil contoh Yang sederhana Saya ambil contoh sederhana Saya purchasing Saya nawar ibu Bu Bisa gak ibu ngasih saya harga Anggaplah 10 juta rupiah Oke Ibu ngasih saya 10 juta rupiah Tapi pada dasarnya Mungkin bisa jadi Saya gak mau beli sama ibu Saya mau beli sama yang lain Tapi dengan harga saya dapat harga 10 juta Saya bisa nekan yang ini Supaya harganya jadi turun Pernah kan ngalamin kayak gitu juga Nah jadi maksud saya Hati-hati ini permainan Tapi buat saya kalah gak apa-apa Tapi yang penting adalah Periode keduanya Jangan sampai kita kalah Kenapa? Karena yang namanya proses penjualan itu Kata konsepnya kuncinya adalah Pertama kali adalah Menciptakan kesadaran Kenapa kami The only one solution Yang bisa membantu anda Yang jadi masalah adalah Kita bukan satu-satunya Kita gak ada beda sama orang lain Kalau kita gak ada beda sama orang lain So what gitu loh Nah itu kata kuncinya bu Nah jadi makanya kata kuncinya Kita tau itu dulu Jadi kalau mamer tanya harga murah Kenapa gak terjadi? Karena tidak mulai dari Menciptakan kebutuhan Menciptakan desadar atas kebutuhan Bahwa iya ya Saya punya problem ini ya Kayaknya ini saya bisa deh solusinya Saya ambil contoh sederhana bu Waktu itu saya pernah Mengajar di salah satu perusahaan Segala equipment yang berkaitan Dengan barang belerat ya bu Ternyata ini menarik loh bu Jadi ada barang Misalkan anggaplah Satu barang tertentu Dia membutuhkan Alat tertentu Alat teknikal tertentu Harganya memang lebih mahal bu Harganya lebih mahal Anggaplah lebih mahal Dibanding kompetitor Mungkin Angkanya kisaran 2-3 juta bu Dan you know what bu Ketika harganya mahal itu Saya nanya Kenapa bisa ini lebih mahal Dibandingkan kompetitor Dia jawab Ini masa pakenya adalah Misalkan ini bisa dipakai satu bulan Yang kompetitor punya Hanya bisa dipakai 3 minggu Dengan durasi yang sama ya Kompetitor yang sama Nah pertanyaannya Kalau memang lebih mahal Pertanyaan saya Kalau dia satu bulan Bisa pakai Berarti dia menghemat satu minggu Per bulan Dikali 12 berarti berapa? 12 minggu 12 minggu Ya betul loh Kita hitung secara matematik Berapa Berapa unit Yang dia akan beli Per bulannya Kalau dia pakai punya kompetitor Dibanding dia Setelah dihitung Ternyata ujung-unjung apa? Beli sama kita Lebih murah dibandingkan Sama kompetitor Itu yang disebut namanya Cost benefit analysis Jadi tidak perlu Tentang harga murah bu Bisa gak kita Menjelaskan kepada customer Bahwa kita memang Bener-bener murah bu Kadang-kadang Banyak orang gak bisa menentukan Saya ambil contoh Saya ambil contoh Ada saya mengajar Di salah satu perusahaan Teknologi lah ya Saya gak bisa sebut namanya Ini klien besar gitu ya Jadi lucu bu Dia menjual ke salah satu Modern Ke modern retail Modern retail Memang harganya lebih mahal Tetapi menarik bu Kalau Orang lain yang ngerjain Itu butuh waktu Satu bulan Sedangkan teknologi dia Itu cuman dua minggu selesai Ya saya gak tau caranya gimana ya Apakah dia cuman jentik jari Terus sulap I don't know Pokoknya dua minggu selesai Pertanyaan saya Berarti dia menghemat dua minggu dong Nah kalau dia menghemat dua minggu Setelah dihitung secara kos Berapa biaya Yang terjadi penghematan Ternyata Hematnya Banyak banget Nah pertanyaannya Kenapa orang ini gak bisa menang Jawabannya cuman sederhana Karena Tidak pernah Bisa Mempresentasikan Kenapa Barang ini Worth it Bukan masalah harga murah Dia juga gak mencari tau ya Keunggulan produknya Sebelum anda lanjut Nonton video ini Silahkan anda subscribe Like Dan share Kepada teman-teman anda Sehingga channel ini Bisa bertumbuh Mungkin dia tau Tapi mungkin dia gak ngasih tau Yang paling sederhana ini Saya kasih gambaran lagi ya Ini juga terjadi Mereka tim kita sebenarnya Bukan tim sales ya Tapi tim operasional Sama contoh Ibu anda ingat gak waktu itu Kita pernah membutuhkan Telepon Pake koneksi internet Ingat ya Nah Waktu itu Ketika kita bilang Kan secara matematik Menurut logika saya Kalau telepon pake internet Sama telepon pake telepon biasa Secara kos pasti akan lebih murah Tapi pertanyaannya Murahnya itu Mesti ada batas minimalnya Berapa dulu pemakaian Waktu saya tanya Kepada sekretaris saya Dan saya minta Sekretaris kita Untuk telepon ke customer Dan tau penjawabannya bu Dia bilang Enggak pak Harga barangnya mahal Karena harus ganti unit Unit telepon box Dan harus ganti PABX Secara kos Mahalnya minta ampun Pertanyaannya Dia mau beli Enggak Karena kosnya tinggi banget Saya bilang Enggak make sense Coba dicek Pasti harganya lebih murah Dia coba cari tau ke sales Yang lucunya Salesnya tidak bisa menjawab Make sense ini benar kan Nah ketika saya cari tau Ternyata Setelah dihitung-hitung Kalau Tim kita yang pake teleponnya Setahari pake telepon Di atas 4 jam Apa 5 jam Dengan sales minimal Minimal pemakaian teleponnya Gila banget Di atas 4 orang Maka terjadi penghemat Besar-besaran Tapi minimalnya 4 orang Nah pertanyaan menarik Kenapa bisa gak diketemukan Karena Si sales yang jualannya Gak bisa ngitung Cost benefit analysis Mesti jago matematika gak coach Enggak harus Ya makanya kenapa Ada materi key account Management Di tempat saya Oh iya Wah apakah akan ada Fabriknya Ada Jadi maksud saya Ujung-ujungnya Kita harus menghitung Berapa Penghematan Terjadi Kalau pake punya kita Ada yang menarik nih bu Ini bahkan Saya baru tau kemarin bu Ini yang menurut saya Saya gak ngeh Ibu Tau kan Zoom Kita pake Zoom ya Kita bayar Zoom Langsung ke Zoom ya Tau gak bu Kalau kita kerjasama Dengan salah satu Platform di Indonesia Harga biaya Sewanya Zoom Jauh lebih murah Hampir 30% Lebih murah Daripada yang kita Bayar tiap bulan Gak pernah tau kan Biaya sewanya lebih murah Nah pertanyaan menarik Kenapa kita gak tau Itu siapa ya Kalau saya ngomong nanti promosi kan X X tertentu kan Nah jadi pertanyaan menarik Berarti kesimpulannya Sekarang saya Saya sampe ngomong gini Bapak-bapak dan ibu tau gak Bahwa istri saya tuh Mengkoleksi Zoom banyak loh Saya bilang Ya kan ibu Ana juga membantu Untuk sekolah kan Zoomnya Masih Atau udah gak Enggak Kalau dulu ya kan Dulu pake berapa Tiga Zoom kan Iya Nah Tiga Zoom dengan kantor kita Punya berarti berapa Lima Zoom Can you imagine Kalau lima Zoom itu Dia bisa dapet diskon Kurang lebih 20-30% Penghematannya banyak gak Banyak Nah itu maksud saya Kenapa Bisa gak tau Itu bisa jadi Karena Marketing dan salesnya Tidak bisa membungkus Dengan begitu ciamik Untuk membuat Menjual programnya Nah jadi Kadang-kadang Sebuah produk bisa tidak laku Karena pengemasannya Juga tidak menarik Bukan Kenapa harga murah Tidak selalu laku Karena kitanya gak dibuat sadar Keliatannya mahal Di awal Tapi kita gak sadar Bahwa itu hemat Nah itu yang sering banget Saya temukan bu Makanya kenapa Para salesnya suka stres sendiri Oke Nah coach Arief Tadi kan baru dua nih Nah katanya ada tiga Nah yang ketiga apa nih coach Nah yang ketiga adalah Kenapa sudah menggali kebutuhan Ya Kenapa sudah menggali kebutuhan Tapi Tidak membuat Orangnya Mendesak Untuk janji meeting Jawabannya sederhana Sebenarnya kenapa ketika menggali kebutuhan Kita sudah menemukan kebutuhan mereka Kita suka tidak menanyakan Apa dampak negatif Dari problem itu Jika masalah itu tidak diselesaikan Jika tidak ada dampak negatif Maka kemungkinan besar Mereka Tidak Mau Untuk Next stepnya Masuk akal Ya Contoh dampak negatif Misalkan kita jualin apa Bu Anna Dampak negatif Misalkan pelatihan Apa dampak negatif Jika problem itu Tidak terselesaikan Oh timnya Penjualannya akan jatuh Penjualannya akan drop Dan sebagainya Nah itu dampak negatif Kalau kita tidak mendesak Mencari tahu dampak negatif Maka dia tidak akan bergerak Apakah dampak negatif saja Membuat dia bergerak Tidak Satu lagi Apa dampak positif Jika problem itu Bisa diselesaikan Jadi dua ya Jadi harus dampak negatif Baru dampak positif Maka orangnya terdesak Mau ketemu akhirnya Begitu Bu Anna Jadi ada dampak positif Dan dampak negatif Oh negatif dulu Negatif dulu Baru positif Itu ada ilmu psikologinya Karena kalau dampak negatif Kita jadi terdesak Dampak positif Bahkan membuat kita Oke deh Kita ketemu next berikutnya Kalau tidak ada itu Tidak bisa Oke jadi itu yang ditanyakan ya Oke Nah sahabat seles Ternyata sudah ini ya Sudah dapat banyak nih Masukan ya Dari pertanyaan-pertanyaan Yang sering Ditanyakan oleh peserta Mengikuti pelatihan-pelatihan Sellingnya Coach Arief nih Nah siapa tahu Dari tiga pertanyaan ini Memang ada yang Sering juga dialami oleh Para sahabat seles Gitu ya Coach ya Ya deh abis itu Dengundang kita kan Ya Nah kalau untuk Mau tahu pelatihan-pelatihan kita Dimana nih Coach Kalau mau undang kami Masuk aja ke Corporal Consulting.com Disana sudah ada Sudah ada kontak Yang bisa kontak di kami Untuk bikin janji temu Untuk kita bisa ngobrol Solusi apa yang kita bisa lakukan Seperti tadi contoh Ada Corporate yang nelfon kita Minta pelatihan Untuk berapa orang 200-300 orang So kontak ke kami Nanti kami juga bisa bantu So itu di Corporate Consulting.com Atau yang kedua Bisa masuk ke Pasti Prestasi.com Itu platform Kalau yang buat individu Mendingan ikut Pasti Prestasi.com aja deh Pelatihan online Disitu ada pelatihan Tentang seluruh teknik-teknik Lengkap dari A to Z Dan abis itu Masuk ke dalam grup kami Dan nanti akan Dimentor langsung Oleh saya Nah jadi Saya dan para coach kami Yang akan ngebantu Untuk meningkatkan Performance penjualannya Nah menarik Kalau gak kayak gitu Gimana kita mau Performance naik Kalau kita gak berani investasi Ya sisikan uangnya Jajannya dikit Kan nilainya juga gak mahal Kan Bu Berapa sih Coach? Kayaknya di bawah 500 ribu semua Oh ya ini Pasti prestasi ya Coach Pasti prestasi di bawah 500 ribu semua Jadi so This is cheap Dan tapi dapet Mentor sepanjang sumber hidup Itu aja Bu Iya Oh ya Coach nanti Tadi ada Coach bilang Ada pelatihan untuk Key Account Manager Iya Key Account Manager Ya nanti informasinya Informasinya nanti disini ya Nanti informasinya Bisa dilihat di Corporaconsulting.com Atau di nanti Ini ada linknya Nanti linknya disini Anda klik Nanti ada jadwal-jadwal schedule kita Oke So akhir kata Saya Coach Anthony Sarif Dan saya Namaelani Mengucap banyak terima kasih Sukses buat Anda Dan sampai jumpa Salam performance Bye bye Sampai jumpa